Shalom Bapak Ibu semua, tentu sudah banyak orang Kristen yang tahu ketika Tuhan Yesus menjadi manusia berjalan di atas air. Nah banyak orang Kristen berfokus kepada kisah itu saja yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan berkuasa atas alam. Namun tidak banyak orang Kristen bahkan para teolog, baik yang sudah sarjana teologi maupun yang sudah magister teologi atau master teologi, bahkan dokter teologi yang tahu latar belakang dan korelasi Tuhan Yesus berjalan di atas air berdasarkan kitab-kitab perjanjian lama yang membuktikan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan yang disebutkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama Bapak Ibu. Nah kita kesampingkan dulu orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah Nabi biasa, Yesus itu lebih rendah dari Bapak karena pembahasan-pembahasan terhadap orang-orang seperti itu. Sudah banyak saya bahas dalam Youtube channel ini. Nah disini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bagaimana kisah dan teks perjanjian lama yang menuliskan bahwa Allah itu berjalan di atas air sejalan dengan kisah Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia berjalan di atas air berdasarkan teks Setu Jin yang kemudian dikonfirmasi oleh seorang rabi yang hidup di abad ketiga sebelum Kristen menjadi agama resmi dalam Kekaisaran Roma Konstante. Nah kita bisa ambil kisah Tuhan Yesus ketika menjadi manusia berjalan di atas air. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, kita fokuskan di ayat 19, sesudah mereka mendayu, mereka disini adalah para murid, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Kita fokuskan di dalam teks sunaninya Peripatonta Epites Thalases. Nah kata-kata ini kita bisa juga temukan di dalam kitab Ayub Setu Jin Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Allah berjalan di atas air. Memang dalam terjemahan kitab Ayub yang Bapak Ibu miliki, sumbernya itu dari Masoret Text, sehingga dituliskan menjadi yang seorang diri menggambarkan Tuhan, membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Namun kalau kita lihat di dalam teks Setu Jinnya Bapak Ibu, Ayub 9 ayat 8 memiliki arti yang jauh lebih baik karena dituliskan Peripaton Osep Edapus Epithalases yang artinya adalah dan dia berjalan di atas laut atau di atas air seperti di atas lantai. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama diceritakan bahwa Elohim itu berjalan di atas air seperti di atas lantai, maka dalam perjanjian baru Elohim itu, Sang Sekina itu, Sang Memra atau Logos itu, Sang Hutusan yang Ilahi itu, Sang Hikmat Ilahi yang menciptakan alam semesta itu, membuktikan dirinya berjalan di atas air seperti di atas lantai kepada para muridnya. Nah sekarang, apakah kita masih ragu dengan keberadaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang adalah Elohim itu, yang dipanggil oleh Bapak dengan sebutan Allah dan Tuhan itu, yang menjadi manusia itu Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Selanjutnya, mari kita lihat literatur Yahudi yang menunjukkan bahwa roh Allah yang melayang-layang atau yang bergerak di atas permukaan air. Sesuai dengan kejadian 1 ayat 2 itu, dituliskan bahwa roh itu adalah roh Mesias. Kita bisa temukan di dalam Midras Beresit Rabah 8, perhatikan di sana, Rabi Simon Ben Lakis berkata, dan roh Allah yang bergerak di permukaan air sesuai dengan kejadian 1 ayat 2 adalah roh Raja Mesias. Selanjutnya, di dalam Waikra Rabah 14, dituliskan di sana, Reis Lakis berkata, seperti yang tertulis, roh Allah yang bergerak di permukaan air sesuai kejadian 1 ayat 2 adalah roh Raja Mesias. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa Rabi Simon Ben Lakis atau yang disebut dengan Reis Lakis, ini adalah Rabi yang hidup di masa Amorayim ke-2, yang disengkat dengan A-2, yaitu zaman para Rabi di pertengahan abad ke-3, tepatnya tahun 250-290 Masehi, Bapak-Ibu. Berdasarkan kitab Ayub 9 Septu Jing, disebutkan di sana bahwa Allah itu berjalan di atas permukaan air, berjalan seperti di atas lantai. Nah, berdasarkan literatur Yahudi kuno, roh Allah yang bergerak di atas permukaan air adalah roh Mesias. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri belasan abad setelah Ayub, saat dia datang sebagai Mesias, menjadi manusia. Sang anak manusia yang disebut di dalam kitab Daniel itu berjalan di atas air, jauh sebelum Rabi Simon Ben Lakis atau Reis Lakis di masa Amorayim ke-2, mengakui bahwa roh Allah yang bergerak di atas permukaan air pada saat penciptaan dunia ini adalah roh Mesias. Luar biasa bukan, Bapak-Ibu? Keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Memra atau Sang Logos yang menjadi manusia itu, Allah yang maha kuasa itu, yang dipanggil oleh Bapak dengan sebutan Allah dan Tuhan itu, punya dasar yang teguh dan kokoh yang bertahan sampai selamanya. Untuk itu, pegawalah apa yang ada pada kita, Bapak-Ibu? Setialah sampai kita mati, karena keyakinan kita tidak akan pernah sia-sia sampai selamanya. Dan kalau kita mati, kita tahu kepada siapa kita akan pergi dan kemana kita akan pergi. Jadi kita sudah tahu, Bapak-Ibu, tidak secara kebetulan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Karena pada saat itu, pada momen itu, Tuhan Yesus membuktikan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang berjalan di atas air, seperti yang disampaikan oleh Kitab Ayub. Dan itu tentu sudah dipahami oleh Rabi Kuno, orang Yahudi, bahwa roh Allah yang melayang di atas permukaan air adalah roh Mesias. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini, Bapak-Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan khusus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kali yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!